Pak Erick, kan kita bahas untuk memudahkan, ini kan sangat teknis soal vaksin ini, tapi untuk memudahkan apa yang dilakukan oleh Bio Farma di Bandung, uji klinis 1, 2, dan sekarang 3, itu kan sesungguhnya sudah dengan Sinovac. Tetapi ada kemudian, dan sekarang ada kabar baik bahwa kita sudah mendapatkan komitmen dengan Sinovac, tapi juga ada alih biomolekuler, misalnya saya sebut Pak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo, yang mengingatkan semua pihak untuk tidak terlalu beryuforia atau berharap berlebihan terhadap vaksin Sinovac yang masih uji klinis fase 3, karena tidak ada jaminan bahwa uji klinis fase 3 ini akan berhasil membawa efek proteksi. Semua peneliti yang terlibat dalam uji klinis ini tidak ada yang berani menjamin. Bagaimana Pak Erick menjawab bahwa keinginan kita untuk jemput bola ini tidak menjadikan bangsa Indonesia klinci percobaan? Tidak, karena begini, kalau kita dibilang klinci percobaan kan Sinovac sendiri uji coba gak di Indonesia saja. Ada 5 negara lain, ada Brazil, ada Bangladesh, sama juga G42 uji coba klinis ketiga di UAE, UAE di United Emirates Arabs, yang dimana dia 45 ribu relawan dan 85 suku bangsa. Karena itu kita juga kemarin meminta kepala BP POM Indonesia, Ibu Penny sekarang masih di UAE kalau gak salah, untuk segera berkoordinasi dengan BP POM yang ada di UAE, untuk memastikan uji klinis ketiga di UAE juga baik. Nah karena itu kita kerjasama tidak dengan China, tapi juga UAE. Iya, tapi pertanyaannya kan Pak Erick yang misalnya di Bio Farma ini, ini kan dengan Sinovac, belum selesai uji klinisnya, tapi kan kita sudah punya komitmen. Kemarin Alhamdulillah Prof. Kusnadi, saya tidak mau peta komplek karena bukan ahlinya, selama sekarang sudah hampir 2 minggu uji klinis, uji klinis tidak ada dampak-dampak yang tidak baik, semua berjalan baik. Tidak terlalu berisiko kah Pak Erick, bahwa uji klinis belum selesai dengan calon vaksin dari Sinovac, tetapi kita sudah terlalu melangkah jauh untuk berkomitmen membeli vaksin dari Sinovac? Saya rasa tidak, karena kan kalau kita bicara uji klinis ketiga itu adalah uji klinis yang sudah aman langsung ke manusia. Bahkan kalau kita lihat Rusia sendiri sekarang ingin bekerjasama dengan Indonesia, karena mereka sudah melakukan uji klinis juga walaupun masih tertutup di negaranya, tetapi kalau saya melihatnya begini, bahwa Indonesia ini negara yang terbuka, kita terbuka kerjasama dengan siapapun, tetapi yang mesti dipastikan, apa yang kita lakukan ini sekarang jangka pendek dan menengah, jangka panjangnya harus punya vaksin sendiri kita, yang namakan vaksin merah putih. Nah cuman kalau sekarang, ini teori saya juga mohon maaf kalau saya salah, ibarat kita perang, minggu depan katanya dikasih bom, tapi hari ini musuhnya di depan mata, ya bambu runcing pun jadi. Nah tetapi tentu semua dengan perhitungan-perhitungan yang baik. Apa? Perusahaan yang kita kerjasamakan adalah perusahaan yang sudah uji klinis tiga, bukan uji klinis satu dan dua, yang ketiga itu sudah manusia, termasuk kenapa kita juga berani bekerjasama dengan UAE, G42, karena mereka sudah melakukan uji klinis ketiga, dan 45 ribu relawan dan 85 suku bangsa. Dari race yang berbeda. Jadi Pak Erick di sini ingin mengatakan bahwa kecepatan berburu vaksin ini tidak akan mengorbankan bangsa Indonesia, atau menjadikan masyarakat Indonesia kelinci percobaan. Jangan, justru itu yang kita pastikan, kita bekerjasama dengan yang sudah tahap-tahap uji klinis tiga, bukan mengambil resiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.